Pemirsa Skoda, Volkswagen terpaksa harus memangkas 3.000 pekerja dan menghentikan model Fabia, skala dan kamik miliknya jika skala ataupun skema emisi Euro 7 diterapkan. Manajemen Skoda mengaku skema emisi dari EU ini akan memakan biaya yang sangat besar. Perusahaan membuat mobil dari Ceko yang juga bagian dari Volkswagen, Skoda, harus memangkas 3.000 jenis pekerjaan dan menghentikan beberapa model miliknya jika skema emisi Euro 7 Uni Eropa diterapkan. Undang-undang Euro 7 yang akan mulai dinegosiasikan oleh negara-negara Uni Eropa dan anggota parlemen tahun ini akan memperketat batasan emisi dari polutan yang berhasilkan mobil, termasuk emisi hasil nitrogen oksida. Uni Eropa dengan yakin menekankan bahwa manfaat kesehatan penerapan Euro 7 akan jauh lebih besar daripada biayanya. Namun sebaliknya, para pengusaha pembuat mobil menyatakan bahwa sesungguhnya biaya pengembangan jauh lebih mahal. Melansir dari Reuters, anggota direksi Skoda, Martin Jan mengatakan jika Euro 7 disetujui dalam bentuk skema perancaraan saat ini, itu berarti Skoda Auto harus menutup satu pabrik karena mereka akan memberhenti memproduksi model yang lebih kecil yang juga berarti 3.000 macam pekerjaan terancam hilang. Padahal 3 mobil lebih kecil yang disebutkan oleh Jan totalnya mewakili hampir sepertiga dari penjualan Skoda tahun lalu. Selain Skoda, setidaknya secara keseluruhan akan ada lebih dari 10.000 pekerja yang terancam di Republik Ceko oleh karena Euro 7 ini. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.